Intro Ditemui usai pertemuan dengan Parlemen Belgia, Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan Rahmat Gobel mengungkapkan rencana kerjasama antar Indonesia dan Belgia dalam bidang ekonomi dan teknologi. Rahmat Gobel berharap pertemuan ini dapat menjadi titik awal masuknya kembali industri kelapa sawit Indonesia ke negara-negara Eropa. Rahmat Gobel memastikan akan segera menindaklanjuti pertemuan ini termasuk menyusun perjanjian ratifikasi ekspor komunitas Indonesia ke Belgia. Di Indonesia saya akan menindaklanjuti dengan berkoordinasi dengan Pak Dubes tentang isu-isu baik itu lingkungan tadi, lingkungan masalah lingkungan hidup, juga dengan isu-isu perdagangan dan juga kelapa sawit itu sendiri. Sementara itu Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Martin Manurung mengungkapkan Indonesia siap menerima investasi teknologi dari Belgia untuk memajukan industri UMKM. Martin berharap kerjasama ini dapat berjalan dengan baik. Ia menegaskan DPR akan segera memanggil kebantuan terkait untuk menindaklanjuti hasil dari pertemuan tersebut. Kita bisa memanfaatkan momentum ini melalui ratifikasi perjanjian dagang dengan EFTA dan juga kemungkinan ke depan dengan Uni Eropa. Juga kita membahas bagaimana kerjasama untuk bisa meningkatkan peluang investasi di UMKM dan juga ke sektor-sektor yang memerlukan inovasi teknologi yang kita tahu di Belgia ini sangat baik. Dari Belgia, Iqbal Subarza, TVR Parlemen, laporkan. Iqbal Subarza, TVR Parlemen, laporkan. Iqbal Subarza, TVR Parlemen, laporkan.